Coba kita uji ya, laki-laki atau perempuan yang lebih romantis? Tunggu sebentar! Siiii... Karena penelitiannya bilang, 48% laki-laki yang bilang mereka akan bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, sementara kalau perempuan cuma 28% Jadi, yang lebih mudah jatuh cinta hanya berdasarkan cinta-cinta aja gitu, sekedar cinta aja adalah laki-laki bukan perempuan Laki-laki kebalik Eh, kebalik ya? Oh iya Ya, karena perempuan lebih pragmatis Kalau mereka jatuh cinta, mereka nggak mau buru-buru jump into relationship Karena buat perempuan yang namanya cinta itu, investasinya akan besar Maklum kan perempuan yang nanti melahirkan dan segala macem ya kan? Effortnya begitu menikah, lebih besar pada perempuan Tapi kalau laki-laki, ya menurut penelitian lo, bukan menurut aku Oke Laki-laki lebih mudah bilang I love you Dan lebih bahagia pada saat bilang I love you Oke Oke Ya, lanjut ya Laki-laki Ternyata dari penelitiannya, perempuan ya lebih bersedia menikah dengan laki-laki yang meskipun dia nggak terlalu cinta Namun, bila secara finansial mapan, mereka akan lebih cenderung untuk setuju menikah dengan laki-laki tersebut Dengan orang tersebut Nah, mengapa demikian? Karena tadi, perempuan kan begitu menikah ada besar kemungkinan mereka akan mengasuh anak, melahirkan Mereka butuh pasangan yang mampu menafkahi mereka Ya Jadi, pertimbangan perempuan lebih rasional pada saat jatuh cinta daripada laki-laki Sebentar lagi-laki lebih emosional Hahaha Oke, jadi sekarang kita lihat yuk Apa pandangan dari sahabat-sahabat di sekitar kita ya sayang ya Jadi, aku menanyakan ya Siapa yang punya pasangan yang nggak terlalu romantis? Hahaha Oke Sayang Mbak Vera, lewat komunikasi akhirnya suami paham kalau aku pengennya bunga Dibelikan lah pada saat anniversary Tapi sayang lupa saya briefing detailnya Yang datang cuma bunga aja nggak pakai ucapan apa-apa Hahaha Oke, jadi rata-rata laki-laki gini kayaknya ya sayang ya Ya Bahwa mereka nggak terlalu ekspresif Ya Nggak terlalu detail Ya Saat mengungkapkan perasaannya Namun sebetulnya kalau dari data tadi Laki-laki sebetulnya lebih romantis daripada perempuan sebetulnya Sekarang kita lihat lagi yuk Wah suami saya cool mbak Nggak ada kata manis sejak pacaran Tapi menurut doi Suka bantuin kerjaan rumah dan suka ngajak traveling adalah cara mengungkapkan keromantisannya Cie Eh bener loh Ternyata romantisme itu kan beda-beda ya sayang ya Bahwa Yang namanya romantis itu maksudnya emosi yang terlibat itu kuat gitu loh Nggak mesti kirim-kirim bunga kok Nggak mesti kirim-kirim coklat Yang penting sama-sama pekah ya Iya Akan kebutuhan kasih sayang satu sama lainnya nggak sih Jadi nggak mesti surprise atau kejutan nggak selalu Iya Yang penting emosinya kuat Saling adore satu sama lain Kemudian nggak egois jadi nggak selfish gitu loh sayang Iya Kemudian pada saat bareng-bareng tuh ngerasa bahwa ada excitement, ada passionnya gitu loh saat ketemu satu sama lain Ya jadi semangat gitu kira-kira kalau lagi barengan sama si dia Itu loh salah satu ciri bahwa hubungan kita sebetulnya sudah memenuhi aspek-aspek romantisme Bahwa si dia adalah orang yang cukup romantis loh Lanjut lagi ya ini sayang Pasangku nggak romantis Udah nikah 12 tahun Sering lupa wedding anniversary Birthday ku pun sering kelewat seminggu kemudian Nggak mau ngucapin Tapi ya sudah lah nggak apa-apa Nggak romantis Yang utama kan tanggung jawab, setia, komitmen Dan nggak lupa tiap bulan full transfer Cik Romantisme kalah sama transfer bulanan Nah ini pertanyaan berikutnya nih Ham Ya Apakah romantisme ini bisa kita jadikan acuan dalam pernikahan? Menurut kamu gimana? Nggak bisa harusnya ya Gimana tuh? Coba diceritakan Kalau cuma romantisme doang, kok kayaknya nggak realistis? Ih pinter banget sih suamiku Iya ya bener-bener Karena kalau basisnya kita menikah nanti adalah semata-mata romantisme Khawatirnya romantisme yang kita harapkan itu adalah versi ideal Yang nggak tentu ada dan agak sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan yang nyata gitu loh Dalam reality Jadi nggak apa-apa loh si dia itu romantis atau nggak romantis Yang penting adalah ya kita mampu menerima Kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangan Karena kan ada banyak ya Yang kita lakukan yang aku lakukan di sayang yang saya lakukan Akhirnya adalah saya menolerir Ya saat pasangan tidak romantis Dengan memodifikasi harapan-harapan saya Jadi bukan mencari sekedar pasangan romantis Tapi melihat aspek-aspek yang sebetulnya juga positif Dan oke banget di mataku Misalnya tadi Ya kamu setia Bisa diajak diskusi itu nyambung banget Ya bisa diajak kerjasama Tanggung jawab, baik hati Ya itu cukup Kalah deh romantisme-romantisme Jadi nanti setiap pasangan suami istri Ya Atau pasangan-pasangan yang sedang dalam relationship Akan mampu menolerir sebetulnya Ih cakep ya sayangnya Coba kita lihat satu lagi nih Coba dibaca deh sayang Suami kalau diajak bicara diam Gak respon Jadinya saya bingung sendiri Akhirnya saya merasa problem kami tidak ada solusi Tiba-tiba masalah itu datang Kapan muncul lagi Dan temanya itu-itu saja Oh oke Jadi sahabat kita ini gak merasa bahwa pasangannya responsif Ya kurang peka Ini nih yang gak romantis nih beneran nih gak peka Ya solusinya gak pernah ada Ya komunikasinya pasangan cenderung banyak diam Ini aku khawatir ya Pasangan jadi lebih diam jangan-jangan karena cara kita Berharap pasangan untuk lebih romantis Caranya mungkin dengan mengkritik Jadi demanding, agresif Ya iya Kan seperti yang saya sebutkan bahwa Aku pernah nyebutin kan sayang ya Ya Dalam kegiatan-kegiatan kita Bahwa Ya laki-laki Persis seperti pejantan di animal kingdom Ketika mereka merasa diserang Respons mereka cuma dua Mereka bales jadi agresif Atau mereka menghindar Ya Nah kalau mereka menghindar terus Diem aja Ya bahkan stonewalling nembokin kan lebih parah Impactnya Jadi kalau memang kita punya kebutuhan Ya sebaiknya di obrolin kali ya Kalau laki-laki lebih nyaman seperti apa Ketika kita berharap nih Istri-istri pasti berharap dong Perempuan-perempuan berharap dong Punya pasangan yang romantis Ya disampaikan dengan jelas aja sih sebenarnya Iya Pakai teknik i-message yang waktu itu kita pernah bahas ya sayang ya I-message Jadi pesannya dimulai dengan I sayang Misalnya gini jelasin ya ya Aku merasa terabaikan deh Karena pada saat ngobrol Aku berharap diresponse ternyata enggak gitu Nah jadi kalimatnya jadi pakai I I-message Nah di i-message ini Kita akan cerita apa yang kita rasakan Sambil menjelaskan pada pasangan dampak dari aksinya mereka Ya jadi waktu kemarin kamu cerita Misalnya gitu kan digitin kan Waktu kamu diem Aku pikir kamu enggak dengerin gitu kan Padahal aku lagi pengen didengar Gitu kan bisa kan sayang ya Ya Nah ini adalah teknik yang bisa kita gunakan Pada saat menyampaikan keluhan pada pasangan khususnya Berharap pasangan lebih romantis ya Daripada disampaikan lewat cara-cara yang keras Mengkritik Merendahkan Demanding Wah jangan Nah jadi Agar relasi bersama si dia Tetap romantis Pastikan sebagai pasangan Kita memenuhi aspek-aspek ini Yang pertama Ada support emosional Satu sama lain Ini penting sayang Ini yang dimaksud dengan romantisme sebetulnya Ya Kemudian yang kedua Terpenuhi Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekstrinsik misalnya Ya Kebutuhan-kebutuhan akan Uang Services Ini terutama dalam rumah tangga ya Yang ketiga Terpenuhi aspek-aspek sessualitasnya Ya Satu sama lain Nah Yang begini ini penting Yang keempat adalah aspek formalnya Nah ini kalau bisa terpenuhi Ya Ya Sebetulnya Relasi kita sudah mencerminkan Relasi yang Romantis Oh Tau gak Ya Siapa yang Patah hatinya lebih lama Laki-laki Atau perempuan Nah Sini lagi kertasnya Hihihi Halo Lebih lama Nah Yes bener Saudara-saudara Ternyata Laki-laki patah hatinya lebih lama daripada perempuan Jangan marahin saya ya Para laki-laki sedunia Karena ini hasil Dari sebuah data Hihihi Yang pernah saya baca Tau gak kenapa Perempuan Kalau lagi patah hati Ya Dengan pola mereka yang face to face Sukanya curhat kan Langsung curhat Tangis Selesai deh dengan cepat Patah hatinya Sementara Langsung dapat pacar baru Jiee Hahaha Bisa aja Sementara kalau laki-laki Mau tau gak gimana Laki-laki begitu patah hati Besoknya langsung calling-calling temennya Yuk kita pergi bareng Maklum polanya mereka kan Side by side Jadi ngajak temen-temennya pergi-pergi Senang-senang Buat perempuan Ya si mantan ngeliatnya gini Hah dia udah melupakan aku Dia udah get over it Udah move on Ternyata bukan Mereka sedang cari pelarian Iya Itu sebab Karena perasaan-perasaan Atau emosi negatifnya Tidak tersalurkan Tidak dibenahi dengan tepat Traumanya lebih panjang Dampak patah hatinya lebih lama Laki-laki Daripada perempuan Jadi laki-laki lebih romantis Demikian Dari datanya Yuk Sampai ketemu lagi ya Bye Bye Ya menurut kamu Siapa yang akan lebih mudah jatuh cinta pada pandangan pertama? Laki-laki Atau perempuan? Perempuan Pake ginian dong ya kan Gininya Ada gininya Gimana sih? Hehehe Oke Ulangin lagi Iya Tidak Ya Tidak